Pemirsa calon peserta didik baru yang sudah mendaftar penerimaan peserta didik baru PPDB Jalur Zonasi Bina RW di DKI Jakarta pada 4 Juli lalu, maka harus melakukan lapor diri hari ini. Melansir akun resmi Instagram ofisial PPDB DKI Jakarta, tombol lapor diri dibuka pukul 00.01 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Untuk lapor diri, caranya dengan login akun pada situs ppdb.jakarta.go.id lalu klik lapor diri. Setelah itu simpan tinggal cetak dan simpan bukti lapor. Nantinya jika calon peserta didik baru tidak lapor, maka akan dianggap mengundurkan diri. Sebelumnya, sistem penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 jalur zonasi di Jakarta diprotes para orang tua siswa. Mereka beranggapan mekanisme PPDB Jalur Zonasi tersebut lebih mementingkan calon siswa yang berusia lebih tua. Banyak calon siswa yang tidak lolos jalur zonasi walaupun tempat tinggalnya masih satu kelurahan bahkan berdekatan dengan gedung sekolah pilihannya. Dinas Pendidikan DKI Jakarta kemudian mengumumkan bahwa telah menyediakan jalur zonasi baru dalam seleksi PPDB yakni jalur zonasi Bina RW.